selamat menikmati sabun lifeboy lifeboy batang jadi ini saya menyusunnya ini ini teman-teman segi 4 ini jadi muatnya lumayan banyak dan kemarin ya beberapa waktu yang lalu ada salah satu penonton dari video saya menanyakan untuk dampak dari musibah ini dampak dari musibah pabah covid one 9 ini beliau bertanya dampaknya bagi warung kelontong seperti apa mas hari besar kecil untuk dampaknya seperti apa dan ini langsung saja saya mau jawab langsung jadi untuk dampaknya untuk musibah wabah covid one 9 ini tentunya juga semua pasti merasakan ya pasti semua merasakan teman-teman dan mungkin juga untuk teman-teman semua yang sedang menonton pasti juga merasakan dampaknya terutama untuk bagi warung kelontong bagi warung subako itu kan kalau saya seperti ramainya itu tergantung pelanggan saya pelanggan saya kondisinya seperti apa kalau pelanggan saya pelanggan kaki lima pelanggan warteg mateng-matengan terus tukang-tukang kopi tukang rokok itu kan kalau mereka jualannya gak stabil pasti saya juga gak stabil teman-teman kira-kira seperti itu jadi sangat besar sekali ini untuk dampaknya ngaruh banget lah dan untuk mengenai pendapatan ya bisa dibilang turun drastis jadi untuk situasi saat ini situasi kali ini yang penting kita masih diberikan kesehatan lah yang penting kita masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk ibaratnya uang itu kan bisa kita cari tapi untuk kesehatan kan itu nomor satu teman-teman jadi kalau badan kita sehat mencari rejeki juga enak seperti itu kira-kira teman-teman tapi kalau uangnya banyak banyak uangnya tapi mohon maaf rada meriang-meriangan sakit jakitannya sama saja sudah buat beli obat habis buat beli obat kira-kira seperti itu jadi corona ini dampak bagi warung sembahku warung kelontong itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh banget karena kan kita kan kebanyakan pelanggannya dari pematangan dari pedagang-pedagang warteg bukan nasi goreng kalau mereka sepi ya kita sepi juga teman-teman seperti hal contohnya ini ya saya kasih sebagai contoh itu ada tukang nasi goreng lengganan saya satu itu hari-hari biasa itu dia membawanya itu lima liter teman-teman lima liter empat liter dia stabilnya ya empat setengah ke empat liter lah untuk telurnya itu sehari bisa tiga kilo setengah empat kilo itu sebelum ada wabah covid ini tapi setelah ada wabah covid ini ya beliau gak nyampe segitu telurnya paling dua kilo sekilo setengah dua kilo itu udah paling rame banget berasnya tiga liter itu aja kadang gak habis teman-teman jadi dampak untuk warung sembahku dari wabah virus corona ini tentunya sangat dipengaruh dan besar sekali ya kalau mau dibilang sepi ya sepi ya mau gimana lagi ya kita bersyukur saja lah intinya kita berpikir yang penting kita masih diberikan kesehatan dan tentunya kita masih diberikan semangat untuk selalu berkarya dan mentari rezeki kira-kira seperti itu teman-teman kalau saya mikirnya seperti itu semampu kita kita jalani sabunnya sudah tersusun mantep dan jika dari dampak dari wabah ini ada yang lengganan saya pulang kampung sebelah bagian bawah itu kan sudah dibongkar teman-teman jadi anah warisan sudah dibagi-bagi sebagian dan sekarang sudah dibangun lebih bagus lagi dan tentunya untuk harga kontrakannya lain dengan yang sebelumnya kalau sebelumnya kan masih murah sekarang sudah di renovasi dan sudah bagus tentunya untuk harganya pasti naik dan itu banyak yang pindah itu teman-teman di bagian bawah sabun sabun leftboy sedikit-sedikit kita lengkapin ntar yang gak jangan minta sedikit jangan minder gak apa-apa dan sedikit itu ada jawabannya ya untuk salah satu penonton di video saya yang mudah-mudahan sedikit lega ke hati soalnya musim sampingnya juga sudah selesai saya mengunik samping pekerjaan yang lainnya ya teman-teman tetap semangat jangan lupa tetap jaga kesehatan banyak yang minum air putih disambung di lain waktu ya teman-teman ya sudah habis dan kerdusnya dikumpulin buat dijual lagi di loin jual buat modal lagi disambung di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur luun selamat menikmati selamat menikmati